Pemirsa kabar gembira bagi Anda yang sudah terlalu lama di rumah karena pandemi COVID-19. Taman Satwa Tarujuruk akan kembali buka untuk pengunjung esok hari. Lalu seperti apa persiapannya? Berikut liputannya. Sejumlah satwa mulai diperiksa kesehatan dan kebutuhan makanannya. Dari kijang hingga gajah. Iya, sejak Kamis pagi, para petugas di Taman Satwa Tarujuruk sudah terlihat sibuk. Dengan baju APD lengkap, petugas melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah sisi Taman Satwa. Mulai dari sisi gerbang, tepat loket, hingga antrian pintu masuk. Sejumlah kandang juga tak lepas dari upaya penyemprotan petugas. Tindakan ini sebagai upaya awal penjagaan penyebaran virus corona COVID-19 yang menempel di berbagai media di dalam Taman Satwa. Keseriusan petugas Taman Satwa hindari pandemi COVID-19 terlihat dari dilakukannya simulasi penerimaan pengunjung dengan standar protokol kesehatan new normal. Pengunjung wajib menggunakan masker, cuci tangan, kemudian antri dengan jarak tertentu. Tak ketinggalan dilakukan pengukuran suhu tubuh dan penyemprotan di bilik disinfektan kepada pemeran pengunjung. Kami persiapan untuk protokol air kesehatan maupun protokol air konservasi 90 persen sudah selesai, terutama untuk bilik disinfektan, kemudian penanda jarak masing-masing kepada pengunjung, kemudian juga penyemprotan area-area untuk di Taman Satwa Taruh Juruk. Rencananya pembukaan kembali Taman Satwa Juruk akan dilakukan oleh Wali Kota Solo besok Jumat pukul 8 pagi. Sekitar 100 pemilik tiket yang sudah melakukan pembelian pre-sale sebelumnya sudah melakukan konfirmasi kunjungan melalui website resmi di pembukaan hari pertama besok. Kartika Bagus, Solo, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!